Di lain kisah, jangan main-main dengan wajah. Akibatnya bisa aksi hukum yang serius seperti yang dilakukan Dodi Sudrajat, ayah Almarhumah Vanessa Injil. Ya, gara-gara wajah mayang adik Vanessa mengalami iritasi, Dodi sang ayah pun langsung menggandeng Farhad Abbas sebagai pengacara untuk melakukan somasi terhadap produk kecantikan skincare yang telah membuat wajah mayang meradang. Yang ironisnya, bahkan berujung ancaman terhadap mayang hingga aksi perundungan netizen. Saya ditunjuk sama mayang dan keluarga Pak Dodi sebagai puasa hukum untuk mendampingi kepentingan mayang ya. Ini berhadapan dengan salah satu produk dan kaitan-kaitannya dengan netizen-netizen yang mungkin akan menyerang. Dalam hal ini kami sudah membuat satu somasi. Dalam hal ini kami sudah membuat satu somasi. Kita lihat perkembangannya dengan jawaban-jawaban apa yang akan mereka lakukan terkait dengan hal yang menimpa atau merugikan daripada klien kami mayang. Nah berdasar waktu ini kami minta dalam waktu 3.24 jam kali setiap klien ini agar pemilik akun tersebut dan penanggung jawab produk tersebut merespon dengan itu terbaik. Meminta maaf ataupun boleh bermusyawarah bertemu dengan mayang untuk mengklarifikasi kembali. Apabila tidak ya kita akan melakukan upaya hukum. Kita akan melakukan upaya hukum. Mengaku akan mengambil ancang-ancang hukum yang mengandung ancaman hukum serius, tak pelak aksi mayang dan Dodi yang langsung menggandeng pengacara untuk melakukan somasi. Yang jelas mayang menunjukkan dampak miris dari produk kecantikan yang kini telah disumasi tersebut. Wajah mayang kini tak lagi mulus tapi dipenuhi dengan bintik hitam dan jerawat yang membuat mayang kehilangan kepercayaan diri. Sebelah kiri sama kanan, ya hitam itu. Oh jadi hitam-hitam? Iya, jadi hitam. Kemarin itu merah karena sudah nggak dipakai lagi, jadi dia mengering. Dan sisanya bekas jadi hitam. Cekit-cekit gitu kayak perih. Perih. Timbul jerawat kah atau kesiapan? Langsung timbul jerawat. Maksudnya malamnya langsung timbul jerawat. Jeraungnya? Hmm, ada sih dikit. Mengganggu, jadi aku jadi kayak kurang pede gitu. Apalagi kalau misalkan aku makeup, jadi kan tambah parah gitu kan. Jadi makin kelihatan jadinya kalau ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.